PEMBICARA 1 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 Close The Door FC Walaupun masih ada sedikit sekali rambutnya dia tentunya berhak bergabung bersama Close The Door FC Welcome to the Club Ya, botak berikutnya adalah posisinya center midfielder yang juga membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia ini dia Sofian Amrabat kita datangkan dari Fiorentina Welcome to the Club Sofian Amrabat Posisi berikutnya dari central midfielder ada Jonjo Selfie overall ratingnya di 77 dan kita datangkan dari Newcastle United aslinya dari Inggris Welcome to the Club Ya, dari lini tengah lagi ada botak bukan sembarang botak kita datangkan dari Paris Saint-Germain Danilo Pereira dia asalnya dari Portugal botak sempurna dan selamat datang di Close the Door FC Ya, dari lini tengah juga dari Portugal juga Wow, Mario kita datangkan dari Benfica overall ratingnya di 79 botak sempurna dan Welcome to the Club Yo, pemain selanjutnya ada Bang Uus aka Fabinho kita datangkan dari Liverpool asal dari Brazil tentunya dia akan mengisi peran di lini tengah potensialnya di 86 Welcome to the Club Fabinho aka Bang Uus Ya, botak berikutnya posisinya left wing bisa juga bermain sebagai striker kita datangkan dari Celtic asal Jepang juga bermain di Piala Dunia 2022 sempat mencetak gol juga dia jadi Welcome to the Club Dyson Maeda Ya, kakaknya Sofian Amrabat Nurdin Amrabat merapat ke Closedor FC karena dia bagus sekali botaknya ya posisi left winger kita datangkan dari Aek Atens Yunani ya asal Maroko Welcome to the Club Ya, untuk mengisi posisi right wing kita datangkan Lukas Moura dari Tottenham Hotspur asal Brazil overall ratingnya di 80 jadi masih cukup oke lah ya So, Welcome to the Club Lukas Moura Yo, pemain berikutnya posisi left wing Yohan Wisa kita datangkan dari Brentford asal Kongo overall ratingnya di 75 kita lihat dengan persona botaknya tentu sangat cocok bergabung di Closedor FC Welcome to the Club Wisa Ya, striker posisinya Ludovic Ayork dari Perancis asal klubnya Strasbourg overall ratingnya di 79 Welcome to the Club Iya, botak berikutnya adalah Lord kita semua Tuan Paduka Martin Braithwaite walaupun masih ada sedikit rambutnya tapi kita masukkan kategori botak ya dan tentunya dia akan menjadi ujung tombak di Closedor FC ini Welcome to the Club Lord Oke kita sudah melengkapi squad kita mulai dari keeper sampai penyerang cuman ada beberapa pemain yang gagal gue datangkan seperti Romelu Lukaku yang juga botak tapi tidak bisa dibeli dikarenakan statusnya loan katanya ya di FIFA 23 ini jadi inilah dia ada Marco Dimitrovic keeper kemudian Pepe Reina Brad Guzan Sasa Balic mungkin ini agak gondrong dikit ya terus Kolibali ada Pepe juga Markau Gabriel Trauner Volcoyer botak semua ya Odoi ini juga agak gondrong tapi gak apa-apa Fabinho Banguus Golokante sebagai kapten Sofian Amrabat Danilo Pereira Esliang Hoaumario Jonjo Selfie Jon Guridi Nice Nice banget ya Dyson Meda dari Jepang Yohan Wisa dari Kongo Lucas Mora dari Brazil Kakaknya Sofian Amrabat ini Nurdin Amrabat mirip ya Ludovic Ajok Lumayan juga bagus bisa kalian pake juga sebenernya ya dan yang terakhir adalah Lord Kita Martin Breitwhite jadi sayang sekali Lukaku tidak bisa gabung bersama Close the Door FC jadi yaudah kita dengan tim seperti ini ya seperti biasa gue akan mainkan satu pertandingan di seri EA karena kita sedang bermain di seri EA starting level yang akan digunakan oleh Close the Door FC ya di depan ada Breitwhite kemudian Lucas Mora disini ada Nurdin Amrabat Sofian Amrabat di tengah Kante Fabinho Gabriel Kolibali di kiri ada Young kemudian di kanan ada Volquire di bench ada Pepe Dimitrovic Pereira Juan Mario dan kawan-kawan jadi sebenernya gak terlalu mentereng tim ini di sekitar 79-80an lah ya jadi prediksi gue mungkin di mid-top ya di papan tengah ke atas mungkin lah ya tapi gak tau juga kalau kita simulasiin yang jelas kita akan mainkan dulu pertanyaan pertama melawan Atalanta ya kita konferensi pers dulu sebagai tim yang baru berlagak di seri A di seri A Are you ready for the first game? This is a strong squad of course karena kepalanya kepala batu semua ya botak semua Can you finish in the top half this season? The player are good enough oke moral naik lagi para pemain ya emang mantep komen in Nurdin Amrabat oke kita jawab dengan pede ya karena yang penting kan botak anda ini kawan-kawan bagaimana ya selesai konferensi pers iya kita sudah berada di podcast stadium dan sengaja gua set ke stadium yang cukup besar karena om daddy kan banyak duitnya ya masa dikasih stadion kecil ya kan jadi kita akan set ke stadion yang besar kita lihat ada logo close the door juga di stadion ini itu apa namanya template lah ya jadi kalau kalian ganti tim ya itu nanti timnya pakai logo kalian begitu ya Martin Braithwaite Lucas Morag kita lihat squad yang dimiliki oleh close the door ini botak semua guys ya kan tidak ada yang tidak botak ya kan nice luar biasa oke bocil-bocil juga pakai baju atau kit close the door ya kan let's go kita akan mainkan pertandingan pertama di seri A ini dia PPR nya kita lihat wuh botak semua ya kan Braithwaite di mini face nya memang gak botak tapi di in game nya botak dia oke kita langsung aja ke pertandingannya close the door versus Atalanta kante ada Volk oke Amrabat masih Amrabat cutback ah Braithwaite kaget dia dikasih buat begitu Duvan Zapata Malinovsky Lukman come on oh gak upset nice Gabriel Volkwer Fabinho Bang Uus ada Nurdin Amrabat kakaknya Sovian Amrabat itu kosong Tuan Paduka wow dengan kekuatan botaknya disunduh bola kayak gitu dong ngeri gak kan oke ini siapa Amrabat yang mana ini Sovian kayaknya ya coba kita kasih oke aman ternyata Volkwer ke Kolibali balikin lagi Volkwer oh ternyata Volkwer gitu ya prononisasi nya ada Tuan Paduka aduh what the heck come on guys Dufan Zapata nice Kolibali kasih ke coba Amrabat melebar dulu ke Lukas Mora masih Lukas Mora berlari dia berlari kasih ke Braithwaite Braithwaite Goal ini dia Tuan Paduka Lord Braithwaite sebentar amat selebrasinya ya kalian bang ketajamannya sudah tidak diragukan lagi kita datangkan dari Barcelona tentunya ya gak tau ini gue belum update squad file gak tau gimana ini ya luka aku katanya loan ke inter ya aneh jadinya apa squad file belum gue copy ya kan tapi gak apa-apa kita unggul sementara atas Atalanta Martina 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 Breta weh tuh announcer di stadion ini juga mantap kali ya kan Goli Bali aman Fabinho bang oh iya halta misal oke babak yang kedua ini gue set cuma 3 menit biar gak terlalu lama ya karena kita akan simulasikan pertandingannya selama satu musim dan mereka akan di posisi keberapa eh eh Young come on nah panda amankan ya sip ada Pepe Reina kemana bingung kante kasih ke Sofian koper ke kakaknya ada Volkoyer oh Braithwaite Sofian koper kakaknya umpan aduh terlalu jauh coy bukan deket tuan Braithwaite Muriel Dufan Zapata berbahaya nice what the heck bola ribonnya dong iya ampun Dicep sama Reina kita lihat wuuu gila enak banget ya kan Muriel peng ya satu sama ntar gue mau masukin dulu seseorang ya kita akan masukkan Pepe biar pada ini ya terus Danilo Pereira Fabinho ganti ya tuker gitu terus jonyo selfie gak usah dulu deh coba Maeda masuk perhatikan Nordin ya tukeran sama Mora come on sip asli yong oke kante Braithwaite kasih ke Nordin Amrabat dibayang-bayangi ke belakang dulu sip ada yang lari nice come on pokwer oh Braithwaite oh gagal lagi come on kita buang dulu guys ganti pemain dulu guys bentar ya kenapa di card kuning dia Mario Pasali ya Gabriel diganti masuk Pepe kalau gak salah ya terus apa lagi oke nice Danilo oke Lucas Mora sip ada siapa disini sip lari Joe Mario yang baru masuk come on Joe Mario ha keburukah kejar coy come on asli yang corner kick sudah dilakukan ada siapa jauh oke Lucas Mora oke corner kick oh minta dukungan ya asli yang coba kita kasih ke tengah ada Danilo Pereira coba santai dulu oke kembali di save tadi shot dari Ngolo Kante asli yang lagi coba apakah aduh kali ini nah mudah sundul aja aduh kok gak kena coy Muriel oke Dufan Japata mana nih oke ada Pepe nice Polkior melebar Dyson Maeda aduh kesitu sih Dufan Zapata come on ya apa nih ya habis oke itu full time whistle guys kita bermain imbang waktunya memang pendek karena diset 3 menit ya biar gak terlalu lama jadi habis ini kita langsung ke akhir musim let's go ya kita sudah berada di akhir musim di seri A kita akan lihat hasil dari close the door FC ini dari Liga Italia kita lihat sesuai prediksi gue di mid top jadi papan tengah ke atas jadi aman gak masuk papan bawah untuk close the door FC ini 12 aman 11 juga bukan oh Napoli posisi ke 11 ke 10 Hellas Verona ke 9 Udinese 8 Fiorentina oh kan bener prediksi gue ya kan mid table kita ada di papan tengah lah ya dan kita hampir aja lolos ke fase mungkin itu ECL ya Conference League yang ke 5 itu Europa League dan 1 2 3 4 itu ke Champions League dan AS Roma menjadi juara luar biasa ya Milan ke 2 Lazio ke 3 Inter ke 4 sementara Juventus harus puas di posisi ke 6 itu dia dari seri A dari Coppa Italia luar biasa Roma double winner dia setelah seri A dan juga kali ini Coppa Italia mengalahkan Juventus 2-1 kita cari close the door FC ada di mana ternyata kita ada di semi final guys kita kalah agregat dari Juventus 4-3 kita lihat perjalanannya seperti apa di round ke 2 di round ke 2 mengalahkan Ascoli 3-1 di round ke 3 mengalahkan Verona 2-1 di bawah ke 16 besar mengalahkan AC Milan 2-0 luar biasa di quarter final mengalahkan Atalanta 2-1 tapi di semi final kita kalah agregat 4-3 ya dari Super Cup ada Real Madrid yang menang atas Entra Frankfurt 2-0 dan kita juga main Liga Champion kita ngeswap Atalanta jadi nuker tempatnya Atalanta di Liga Champions kita lihat hasilnya Liga Champions seperti apa serius kita sama kayak Miksu dong Miksu United juga menang Liga Champion kali ini kita mengalahkan Real Madrid 2-0 di final luar biasa tersewak-sewak di seri A tapi berhasil juara di Champions League kita inti perjalanannya di grup F Closedur berada di puncak lasemen dengan 13 poin di susul Villarreal dan Frankfurt di posisi ketiga di babak 16 besar kita mengalahkan Sporting Lisbon itu agregat 5-3 ya secara agregatnya di quarter final kita mengalahkan Villarreal oh route to finalnya kayak Europa League gitu ya lawan Sporting Lisbon terus Villarreal ya agregat 4-2 kita menang di semi-finalnya kita mengalahkan Manchester City belum punya DNA ya Manchester City kalah sama Cosedur yang baru dibangun di tahun 2023 ini ya oke agregatnya 4-3 dan di final kita mengalahkan juara Liga Champions sebanyak 14 kali yaitu Real Madrid dengan skor 2-0 gue gak tau yang mencetak gue siapa karena semuanya disimulasikan guys dari Europa League ada West Ham yang mengalahkan Manchester United oh AS Roma treble winner tapi di Conference League dia juara juga mengalahkan Tottenham Hotspur 3-2 luar biasa Roma kayaknya timnya lagi kuat banget di musim ini yang kita sedang jalani selanjutnya kita akan melihat statistik individual dari masing-masing pemain kita lihat ada Fabinho Dimitrovic yang main cukup banyak Kante Koli Bali juga 50 pertandingan yang bisa dijalani oleh mereka oh ada rombongan ambulans ya Pepe Cedera Odoi Cedera Volkoyer Cedera terus Trauner oh backnya banyak yang Cedera what the heck coba kita lihat yang tidak diberikan main Guridi dong kasihan Guzan 1 kali masih mending Reina 1 kali oke berarti Dimitrovic yang banyak main dan Lord kita hanya dikasih kesempatan bermain 11 kali mencetak 6 gol doang waduh Eric Tenhak tega betul kakaknya Sofian Amrabat cuma 5 kali 1 gol doang Junju Selfie Young juga cuma 20 kali Maeda not bad ya 26 pertandingan 1 gol dan 1 asis Trauner 22 Sofian Amrabat 27 pertandingan 2 gol Wow Mario 28 pertandingan 4 gol Volkoyer dan yang lainnya kita lihat top score di klub ini siapa ya Ludovic Ayork ya ini striker andalan Closedur FC berarti ya bukan Bright White dia 52 pertandingan mencetak 4 asis juga yang kedua ada Lucas Mora 19 gol 9 asis luar biasa dan yang luar biasanya adalah Fabinho 55 pertandingan 18 gol dan 24 asis berarti sekitar 42 dia terlibat dalam gol dari Closedur FC ini luar biasa Fabinho dan overall ratingnya di 87 saat ini terus ada Yohan Wisah pemain dari Brentford mencetak 16 gol not bad juga ya dan 3 asis ada Braithwaite terus Kante dan yang lainnya ya top asis sudah jelas Fabinho 24 asis luar biasa Mora 9 Romario 5 dan Nilo Pereira 5 Kante 4 Kante juga gak terlalu terlibat langsung kayaknya untuk peran di gol Closedur tapi perannya sebagai kapten tentunya sangat penting di lini tengah Closedur FC ya ya oke segitu aja dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton dan bersama-sama membersamai ya para pasukan botak ini di Closedur FC sekali lagi ini hanya untuk hiburan semata dan eksperimen tentunya jadi kalau kalian mau konten video yang seperti ini konsepnya silahkan komen kira-kira video apa lagi yang perlu channel ini buat dan terima kasih juga supportnya yang membuat Paduka Sport kali ini di angka 2000-an subscriber ya dari rame-nya video Indomaret FC jadi gue makin semangat buat bikin konten di channel ini jadi thank you sekali lagi dan yang belum subscribe bisa bantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua jadi itu aja sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya